Pemirsa, jantung merupakan organ yang berfungsi sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh, agar tubuh mendapatkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan bagi proses metabolismenya. Namun seringkali kita tidak menyadari pentingnya menjaga kesehatan jantung, padahal imbasnya bisa merenggut penyawa kita. Nah berikut ini adalah jenis-jenis penyakit atau gangguan kesehatan pada jantung yang telah dirangkum oleh tim Ayo Hidup Sehat. Pertama adalah gagal jantung. Gagal jantung terjadi ketika otot jantung menjadi sangat lemah, sehingga tidak lagi mampu memumpa darah secara efektif ke seluruh tubuh. Sejatinya, bilik jantung akan meregang untuk menahan lebih banyak darah dan menyeluruhkannya kembali ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah. Tapi bila otot jantung melemah, maka tubuh akan secara otomatis kekurangan oksigen karena darah yang kaya oksigen tidak bisa disalurkan. Keadaan tersebut bisa memicu terjadinya sesak nafas, kelelahan, pembengkakan di pergelangan kaki, perut, bahkan kematian. Selanjutnya ada angina pektoris, atau yang lebih populer dikenal dengan nama angin duduk. Gangguan fungsi jantung ini disebabkan oleh kurangnya pasokan darah ke jantung, sehingga memicu terjadinya penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah. Akibatnya, darah yang sampai pada jantung mengandung sedikit sekali oksigen. Yang lebih mengerikan lagi, penyakit ini tidak memandang usia. Semua orang dapat mengalami angina pektoris. Jadi ketika Anda mengalami gejala seperti pusing, nyeri atau rasa tidak nyaman pada dada yang menjalar hingga ke lengan, leher, serta bahu, waspadalah, bisa jadi itu adalah gejala dari angina pektoris. Berikutnya adalah aritmia, atau gangguan irama jantung. Aritmia terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bradykardia, di mana jantung berdetak lebih lambat dari biasanya, atau trachycardia, ketika jantung berdetak sangat cepat. Aritmia berdampak pada organ dan jaringan tubuh lain, karena organ dan jaringan tubuh tersebut mengalami kekurangan pasokan darah. Ketika pasokan darah terganggu, maka tubuh akan mulai mengalami gangguan seperti gangguan penglihatan, mudah lelah, serta nyeri pada dada. Bila tidak segera ditangani, maka aritmia bisa bermuara pada serangan jantung dan berakhir dengan kematian. Terakhir adalah penyakit jantung koroner, atau yang dikenal juga dengan nama arteriosklerosis. Walaupun tidak menular, penyakit ini menyandang bradykat sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Penyakit jantung koroner terjadi ketika pengguluh darah mengalami penyumbatan akibat penumpukan kolesterol dan lemak jahat di dinding-dindingnya. Keadalan tersebut berdampak pada terambatnya suplai darah ke seluruh tubuh, terutama ke jantung. Akhirnya jantung kehilangan kemampuan untuk memumpah darah. Nah, faktor utama yang bisa memicu terjadinya penyakit jantung koroner adalah gaya hidup yang tidak sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!